Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya akun kaskus Fufufafa Yang melakukan penghinaan terhadap Prabowo Bahkan bukan hanya itu saja Banyak melakukan penghinaan bulian terhadap artis Dan juga partai PKS Yang disorot oleh media Bahkan sampai media internasional Sekarang akhirnya ya Di sosial media X Dibongkar atau dibocorkan oleh komunitas anonimos Dan Anongos Indonesia Hasilnya menurut komunitas anonimos Memang adalah milik Gibran Yaitu Wapres terpilih Dan ini cukup mengejutkan bahwa Akun kaskus Fufufafa Terkait dengan nomor HP Yaitu yang disenyalir adalah milik Gibran sendiri Nah bagaimana ini bisa diungkapkan Baik coba kita lihat screenshot ya Nah ini adalah screenshot akun Fufufafa Yaitu di kaskus ya Jadi disini netizen mencoba untuk mengatur ulang kata sandi Atau mereka free kata sandi akun Fufufafa Sehingga muncul yaitu nomor telepon yang akhirannya 33 Nah akhirnya nomor HP 33 ini Dibuktikan dengan data yang dimunculkan Atau yang dibocorkan oleh anonimos ya Komunitas hacker yang ada di sosial media X Dengan membocorkan nomor HP Gibran Dan juga email cilipari at gmail.com ini Jadi kalau kita lihat email cilipari ini ya Sangat berkaitan sekali dengan perusahaan Gibran Yaitu cilipari catering ini Sehingga disini membuktikan dan tidak bisa dibantah Bahwa akun tersebut adalah milik Gibran sendiri Dan tidak hanya disitu saja netizen ya Membongkar akun Instagram yaitu cilipari Yaitu untuk mengaitkan apakah benar ya Email yang ada di akun Kaskus Di saat mereka free akun Fufufafa Apakah benar ya email dari cilipari catering Nah kalau kita lihat disini Captionnya Cilipari catering service menyediakan segala kebutuhan pesta Anda Mulai dari catering, gedung, dekorasi, dokumentasi, hiburan, souvenir, undangan Dan lain-lain hubungi Nah nomor telepon disini Yaitu di highlight ya supaya ini Nah ini data pribadi ya Jadi kita tidak memunculkan disini Kalau Anda ingin mendapatkan ya Data yang dibocorkan oleh Anonymous Bisa mengakses sosial media di X Karena di sosial media di X itu Sudah ditayangkan mencapai 3,5 juta view Bahkan sudah di retweet kembali mencapai 17 ribu Ini luar biasa sekali ya Sehingga ini menjadi trending di sosial media X Bahwa akun Fufufafa Kaskus Yang melakukan penghinaan kepada Prabowo Akhirnya terungkap dan terbongkar Dan ini sudah sangat terang beneran Bahwa ada keterkaitan yaitu email cilipari Termasuk juga nomor HP Sehingga identitas pun yang dibongkar oleh Anonymous Yaitu komunitas hacker di sosial media X Bahwa membuktikan akun Fufufafa itu adalah milik Gibran Nah ini akan membuat Budi Ari atau Cominfo Semakin sulit dia mencari kambing hitam Yaitu untuk mengalamatkan bahwa akun Fufufafa itu bukan milik Gibran Sehingga ini akan membuat mereka sangat kewalahan Dan dengan pembuktian-pembuktian ya Ditampilkan oleh netizen di sosial media X Ini tidak bisa dibantah lagi oleh Cominfo Nah bagaimana kira-kira ya Tanggapan Prabowo terhadap Polemik akun Fufufafa ini Yang menghina Prabowo Dan akhirnya terungkap bahwa Bahwa akun tersebut adalah milik Gibran Jadi menurut Sekjen Gerindra Yaitu Submi Dasku Tidak terlalu memusingkan masalah Polemik yaitu Fufufafa tersebut Dan kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun ya Karena posisi Prabowo sekarang lagi di atas angin Lagi menikmati kesuksesannya Yaitu menjadi presiden sehingga Tidak menghiraukan untuk saat ini ya Mungkin ke depan ini akan menjadi Senjata bagi Prabowo ya Untuk memakzulkan Gibran Atau memberhentikan Gibran dari kursi wakil presiden Dan ini sudah diantisipasi sendiri Kalau kita lihat dari tim C. Bokers Atau pendukung Gibran Karena hampir 2.000 postingan Trip hapus 2.100 postingan di Kaskus Jadi postingan-postingan yang sempat di screenshot oleh netizen di sosial media Seperti menghina Prabowo Yaitu mencaci maki partai PKS Bahkan ya Menghina artis, membuli artis Nah akhirnya dihapus postingan ini di Kaskus Ini menjadi pertanyaan siapa menghapus ya Kira-kira tujuannya apa Tetapi kalau kita analisis ya Nah kalau kita analisis ini di suatu saat nanti Yaitu Gibran ya Bisa saja dipidanakan ya Dengan bukti-bukti Yaitu mencaci maki Prabowo Sehingga dia sudah mengantisipasi jejak digitalnya Di Kaskus ya Untuk dihapus Supaya tidak bisa menjadi barang bukti suatu saat nanti Di saat ini disengketakan oleh yang menjadi lawannya Apalagi di saat nanti Gibran mencalonkan presiden di Pilpres 2029 Sehingga ini menjadi senjata bagi lawan-lawan politik Gibran Jadi kalau kita bicara tentang Godari Dan kemudian orang yang ingin membuktikan bahwa ini Gibran Itu pembuktian Godari itu adalah pembuktian yang sifatnya asumsi Asumtif Asumsi yang berangkali pasti akan didukung oleh kekuasaan terutama Kominfo Tapi ini adalah versi dari masyarakat Yang mereka mencari bukti-bukti itu memang didasarkan pada apa yang ada Di situ ada Puvuvava Di situ ada Cilipari Di situ ada Genarli Raka Genarli Di situ ada RKBN Semua itu connected Dan semua itu melibatkan nama-nama yang terkait dengan Gibran Ada Kaisang di situ Ada Jokowi bahkan pernah mention akun Cilipari Jadi sahabat-sahabat sekalian Ini ada data yang dispil dari data pribadi akun Fufufava Telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anonghost Indonesia Salah satunya adalah Kalau kita memasukkan nomor telepon Langsung terhubung dengan akun Fufufava Kita bacakan Lalu Cilipari Atau add Cili underscore Pari Itu kemudian memuat postingan yang kurang lebih mirip dengan Kasku ada dengan Fufufava Itu seperti yang sudah kita sering spill Sudah pernah diucapkan Yang membuat kemudian Ainun Najib dan Roy Suryo yakin Ini adalah Gibran Raka Buming Yaitu ketika nanya Gunting Akun Cilipari Yang pernah dimention oleh Jokowi Mengatakan beli gunting yang kaya di stake gunting peak Dimana ya Nanya serius Kemudian guys Sorry stupid question Ini di Fufufava Beli gunting yang kaya di stake gunting peak Dimana Orang lebih sama Jadi beli gunting yang kaya di stake gunting peak Dimana ya Sepodoh Jadi ada bilang kaya YG nya yang ya kurang lebih sama lah ya Walaupun kita bukan ahli-ahli ini Tetapi Gini Kalau kita mau mendenai Tentukan ada dasarnya Tetapi kalau kita ingin melakukan klarifikasi Ya inilah klarifikasinya ada beberapa hal yang interconnected ya Yang proven Jadi ini yang tidak bisa dibantah Ya sudah lama Akun ini di Bareskrimkan Sekarang kan Terkesan operasi yang akan dijalankan adalah Akan ada stuntman katanya Yang akan dikondem sebagai si Fufufava ya Oke Tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan kedepannya ya Kalau saya sih becek ketetik Allah ketoro Itulah yang terjadi ketika saya berkonflik dengan Akil Muhtar Cuman saya bilang Udah lah Santai aja Nanti becek ketetik Allah ketoro Intinya nanti ketahuan juga lah Kurang lebih ya Ternyata benar 3 tahun kemudian akhirnya ketahuan Tapi ini saya kira mudah-mudahan tidak 3 tahun kemudian Oh Prabowo gak peduli Gak peduli gak ada masalah Saya sudah bilang Orang yang sedang sukses Ya di atas Jatuh cinta itu Gak akan pernah mendengarkan orang lain Yang berbeda dengan aspirasinya Aspirasi Prabowo adalah Memeluk Gibran for the time being right now ya kan Memeluk Jokowi right now Dan menunggu Waiting for Is inauguration ya For the A new president of Indonesia kan Become the The new president of Indonesia Nah Itu yang sedang dia tunggu Karena itu Ya dia tidak ada kepentingan Untuk kemudian mempermaslahkan Akun Vuvuvava Apalagi pendukung-pendukungnya Sama sekali gak punya kepentingan Oke ini Yang punya kepentingan kita Untuk Mengetahui Seberapa besi Seperti apa sih Karakter calon pemimpin kita Kan ngeri-ngeri sedap Nah netizen Tidak berhenti sampai disitu Akhirnya mereka Netizen di sosial media Mengaitkan Atau mereka free Akun Vuvuvava Dengan email cilipari ini Apakah terdaftar di akun Pemersatu bangsa Salah satunya yang kita lihat Di samping sini Mereka mencoba Mereka free Yaitu email cilipari Apakah terdaftar di akun Xhamster Jadi ternyata Ini cukup Mengagetkan Ternyata Akun Gmail Cilipari ini Pernah Mendaftarkan diri Di Xhamster Sehingga Akun tersebut Bisa di Recovery Sehingga itu Membuktikan bahwa Akun Vuvuvava Tidak hanya Berselancar di Kaskus Tapi berselancar di Website-website Pemersatu bangsa Jadi netizen ini Luar biasa Naluri detektifnya Jadi Mencari Sampai dimana Akun Vuvuvava itu Bereksplorasi Berselancar di Dunia maya Jadi sampai Sejauh mana Ternyata Akhirnya terbongkar Tidak hanya Di situs Kaskus Tetapi di Website juga Website-website Yang Ya Kalau kita bilang Cominfo pun Memblokir ya Dugaan Gratifikasi Dari menteri Yang sempat Dibongkar oleh Rocky Gerung Hingga Kepemilikan akun Kaskus Vuvuvava Yang sampai saat ini Masih begitu ramai Diberbincangkan Nah Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Mengungkapkan Bahwa Ada tiga hal Yang bisa menyebabkan Putra Sulung Presiden Jokowi itu Dilengsarkan Atau Dimaktulkan Termasuk juga Dugaan melanggar TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 Tentang penghinaan Dan martabat Kepala Negara Bagaimana Dia menghina Prabowo Dengan Begitu luar biasa Ada sehat Sadisnya Namun Dia harus Dilantik dulu Tanggal 20 Oktober 2024 Jadi Kata Refli ini Gibran harus Dilantik dulu Karena hanya Presiden dan Wakil Presiden Yang sudah Dilantik Yang bisa Dimaktulkan Atau Dilengsarkan Atau Dimundurkan Begitu Katanya Tanggal 9 September 2024 Nah Saya juga Jadi Teringat Pernyataan Gibran Ketika Debat Cawapres Dulu ya Making The Simple Complicated Is Commonplace Making The Complicated Simple Awesome Simple That Creativity Nah Pernyataan Dari Charles Mingus Ini Dikutip Oleh Gibran Ketika Sedang Membahas Topik Ekonomi Kalau menurut Saya ini Gibran Seperti Macan Yang Mengajak Berkelana Tapi Menyesatkan Di alam Rimba Saya terpaksa Untuk Mencoba Memahami Apa yang Maksud Oleh Gibran Hingga Akhirnya Menemukan Sebuah Argumentasi Tentang Kutipan Yang Dikutip Oleh Gibran Ini Yang Mengatakan Bahwa Kreativitas Adalah Membuat Hal Yang Rumit Menjadi Sederhana Menjadi Luar Biasa Sederhana Padahal Kreativitas Mempunyai Arti Menciptakan Sesuatu Yang Baru Dengan Cara Menghubungkan Sesuatu Yang Sudah Ada Lalu Menjadikannya Sesuatu Yang Baru Nah Kalau Kita Lihat Konteksnya Dengan Pemerintahan Kutipan Dari Charles Mingus Ini Kita Lihatlah Jokowi Sebagai Ayah Gibran Dikenal Sebagai Orang Yang Menganut Legalisme Otokratik Dimana Ketika Aturan Yang Menghalangi Jalannya Aturan Itulah Yang Yang Akan Dirubah Agar Tidak Menjadi Penghalang Jika Berkaca Pada Kutipan Yang Diucapan Dengan Keinginannya Demi Tujuannya Diinginkan Pula Atas Nama Kreativitas Coba Kita Lihat Kreativitas Jokowi Dalam Menciptakan Undang Undang Cipta Kerja Proyek Strategis Nasional Hingga Membegal Konstitusi Ini Merupakan Sebuah Fakta Betapa Mengerikannya Jika Kreativitas Digunakan Pada Sesuatu Yang Bukan Pada Tempat Atau Kreativitas Digunakan Oleh Orang Orang Yang Tidak Mengerti Landasan Ilmunya Jadi Penting Sekali Untuk Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Mempunyai Landasan Ilmu Pengetahuan Dan Moral Yang Tinggi Jadi Mulai Muncul Narasi Narasi Bahwa Fufu Fafa Ini Direkayasa Lewat Wipe Mesin Tapi Mereka Lupa Postingan Kaisang Di Twitter Tanggal 1 Oktober 2011 Adalah Bukti Bahwa Ini Menjadi Petunjuk Awal Tentang Fufu Fafa Jadi Semakin Mereka Bersuara Makin Blunder Ditambah Postingan Jokowi Semakin Mereka Membantah Justru Semakin Terbuka Semuanya Bahkan Terlihat Sekali Mereka Panik Dengan Menghapus Ribuan Postingan Dari Fufu Fafa Ini Lebih Dari 2000 Nah Lalu Berkembang Juga Wacana Dan Narasi Kemungkinan Gibran Narkabung Raka Dilengserkan Dari Posisi Wakil Presiden Terpilih 2024 Ini Mulai Hangat Berbincangkan Hal itu Setelah Berbagai Kasus Yang Diduga Menjeratnya Sebut Saja Dugaan Gratifikasi Dari Menteri Yang Sempat Dibongkar Oleh Roki Girung Sehingga Kepemilikan Akun Kaskus Fufu Fafa Yang Sampai Saat Ini Masih Begitu Ramai Diberbincangkan Nah Pakar Hukum Tata Negara Refli Dimaktulkan Termasuk Dugaan Melanggar TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penghinaan Dan Mertabat Kepala Negara Bagaimana Dia Menghina Prabowo Dengan Begitu Luar Biasa Namun Dia Harus Dilantik Dulu Tanggal 20 Oktober 2024 Jadi Kata Refli Ini Gibran Harus Dilantik Dulu Karena Hanya Presiden Dan Wakil Presiden Yang Sudah Dilantik Yang Bisa Dimaktulkan Atau Dilengsirkan Atau Dimundurkan Begitu Katanya Tanggal 9 September 2024 Lalu Nah Saya Juga Jadi Teringat Pernyataan Gibran Ketika Debat Cawapres Dulu Making The Simple Complicated Is Common Place Making The Complicated Simple Awesome Simple That Creativity Nah Pernyataan Dari Charles Mingus Ini Dikutip Oleh Gibran Ketika Sedang Membahas Topik Ekonomi Kalau menurut saya Gibran Seperti Macan Yang Mengajak Berkelana Tapi Menyesatkan Di Alam Rimba Saya Terpaksa Untuk Mencoba Memahami Apa Yang Maksud Oleh Gibran Hingga Akhirnya Menemukan Sebuah Argumentasi Tentang Kutipan Yang Dikutip Oleh Gibran Ini Yang Mengatakan Bahwa Kreativitas Adalah Membuat Hal Yang Rumit Menjadi Sederhana Menjadi Luar Biasa Sederhana Padahal Kreativitas Mempunyai Arti Menciptakan Sesuatu Yang Baru Dengan Cara Menghubungkan Sesuatu Yang Sudah Ada Lalu Menjadikannya Sesuatu Yang Baru Nah Kalau Kita Lihat Konteks Dengan Pemerintahan Kutipan Dari Charles Mingus Ini Kita Lihat Jokowi Sebagai Ayah Gibran Dikenal Sebagai Orang Yang Mengalut Legalisme Otokratik Dimana Ketika Aturan Yang Menghalangi Jalannya Aturan Itulah Yang Akan Dirubah Agar Tidak Menjadi Penghalang Jika Berkaca Pada Kutipan Yang Diucapan Oleh Gibran Tentu Akan Ada Banyak Sekali Aturan Yang Akan Dirubah Sesuai Dengan Keinginannya Demi Tujuannya Diinginkan Pula Atas Nama Kreativitas Coba Kita Lihat Kreativitas Jokowi Dalam Menciptakan Undang Undang Cipta Kerja Proyek Strategis Nasional Hingga Pada Sesuatu Yang Bukan Pada Tempat Atau Kreativitas Digunakan Oleh Orang Orang Yang Tidak Mengerti Landasan Ilmunya Jadi Penting Sekali Untuk Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Mempunyai Landasan Ilmu Pengetahuan Dan Moral Yang Tinggi Terjadi Hari ini Ada Penghilangan Barang Bukti Yang Yang Tadinya Postingan Kaskus Itu Postingan Fufu Fafa Yang Ada Di Kaskus Itu Jumlahnya Sekitar 5.000 Terakhir Itu Kemudian Ada Yang Menghapus Ada Pihak Yang Menghapus Yang Kemudian Sudah Dihapus Sekitar 2.000 Postingannya Sehingga Tinggal 2.900 Sekian 2.906 Dan Ini Kayaknya Gak berani lagi Hapus Karena Terakhir Sudah orang Pada Ribut Dan Pada Lihat Pada Memantau Karena Ini Menarik Ini Bagus Karena Kalau Kemudian Lagi Dilakukan Sekarang Berarti kan Loginnya Sekarang Mas Loginnya Di servernya Kaskus Indonesia Itu Sekarang Artinya Gak ada Alasan lagi Bagi Kaskus Untuk Kemudian Menggunakan Kami Gak bisa Lagi Buka Karena Itu 2013 Karena Ini Baru Ternyata Orang Bisa Ngapus Artinya Ada Orang Yang Tahu User ID Antara Ngapus Ngapus Itu Memang Gak Tipis Artinya Ada Orang Yang Tahu ID Kaskus Password Fufufafa Fufufafa Di Kaskus Yang Kemudian Bisa Masuk Dan Bisa Menghapus Kalau Dia Hacker Misalnya Nanti Ada Bilang Wah Itu Dihapus Hacker Hacker Apa Apa Kepentingannya Dia Ngapus Yang Penting Itu Lalu Gak Ada Duitnya Gak Ada Pipinya Gak Ada Bohir Jadi Artinya Ini Malah Menarik Kebodohan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Mungkin Memerintahkan Untuk Mengapus Itulah Sebenarnya Jadi Pintu Masuk Yang Sangat Bagus Jadi Saya Justru Mendorong Sekarang Inilah Saatnya Tim Forensik Apakah Cybercrime Itu Untuk Masuk Cybercrime Polri Itu Untuk Masuk Dan Kemudian Memeriksa Langsung Aja Minta Kepada Server Kaskus Indonesia Lagi Lagi Kemudian Untuk Lihat Log Data Pada Seminggu Terakhir Sudah Pasti Nanti akan Jelas Ketahuan Siapa Yang Login Di Kaskus Di ID Fufufafa Pada Seminggu Terakhir Nanti akan Ketahuan Siapa Itu Jadi Itu Yang Paling Penting Jadi Nanti Yang Login Itu Ketahuan Apanya Dulu Jadi Dan Protokolnya Dimana Ketahuan Nanti Adalah Dia Login Dimana Artinya Dia Menggunakan Gadget Apa Kemudian Dia Menggunakan Perangkat Apa Itu Bisa Ketahuan Artinya Apa Kalau Ketahuan Orang Ini Siapapun Dia Itu Adalah Memiliki Kuasa Teknis Terhadap Akun Fufafa Karena Tidak Mungkin Ada Orang Di Luar Yang Tidak Tahu Password Tiba Tiba Bisa Masuk Dan Menghapus Apalagi Menghapus Milih Milih Yang Kemarin Sudah Disebut Itu Yang Sudah Dicapture Sama Netizen Itu Teman-teman Itu Itulah Dihapus Tapi Memang Netizen Kita Ada Yang Baik Ada Yang Enggak Kalau Terbalik Mas Roy Posting Apa Sudah Diadukan Dulu Kalau Ini Belum Ada Ngaduin Sampai Sekarang Kalau Misalnya Suatu Saat Pemerintah Prabowo Sudah Tidak Sinkron Dengan Wakil Presiden Bisa Bisa Ini Menjadi Senjata Buat Prabowo Untuk Memaksulkan Gibran Atau Memberhentikan Gibran Bisa Bisa Sampai Sampai